Jauh ini sampai saat ini kita sudah sampai 98 persen dan kita berharap di ASEAN Games nanti adalah 100 persennya. Lebih ke keyakinan kita, lebih ke individual teknik, skill, dan lebih ke mental. Banyak sekali yang kita dapatkan dari mulai fisik, terutama karena memang selama kita di Solo itu masih penguatan fisik dan itu sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan dan sekarang kita sudah fokus untuk ASEAN Games. Kalo persaingan sih yang terberat masih di Asia Tenggara sih Kak, soalnya emang apa ya, karena ini kan Puncak Silat baru pertama kali di pertandingan di ASEAN Games, jadi sejauh ini memang yang kita harus waspadai banget itu adalah Asia Tenggara. Negara mainannya sekarang sudah merata sih, apalagi ini kan ajang ASEAN Games. Otomatis semua negara akan memberikan, akan mempersembahkan atli terbaik mereka. Jadi kalo buat aku pribadi sih, aku harus mewaspadai semua negara, karena mereka juga kesini juga bukan hanya berharap, hanya bertanding aja, tapi mereka juga berharap meraih medali kan, dan itu pun yang saya harapkan. Dapat aku sangat luar biasa, bisa berada di tengah-tengah tim Platnas yang hebat-hebat, dan sangat bersyukur bisa membela bangsa di ajang besar ini. Jadi bener-bener saya akan mengeluarkan semuat teknik fisik dan kemampuan yang saya miliki untuk pertandingan ASEAN Games. Harapannya yang gila sih, kalo untuk pribadi, medali emas harapan saya, dan bisa mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya. Atas izin Allah tentunya. Aku misalnya ga diandalkan misalkan, tapi tetap target pribadi kita harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Yang memang diharapkan oleh kita semua adalah pencaksilat itu bisa tembus Olimpiade, dan jadi walaupun nanti ketika pencaksilat tembus Olimpiade, dan itu posisi Platnas yang bukan saya, saya cukup bangga dan bersyukur sekali bahwa pencaksilat bisa sampai ke tingkat Olimpiade. Bersama saya by WIWITA di ASEAN Games 2018. Dan jangan lupa saksikan liputannya di medkom.id. Dukung saya, WIWITA di ASEAN Games 2018, Terima kasih.